Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Kang Arief Di Seradu Level Indonesia Oke sobat builders dimanapun kalian berada Ketemu lagi dengan saya Kang Arief Salam satu laras salam builders Oke dalam video kali ini kita akan Meneruskan lanjutan Dari video-video sebelumnya Yaitu banyak sekali merequest Tentang tes akurasi pada Sebuah senapan, senapannya apa Belum saya beritahu, nanti Setelah sesi ini baru saya tahu Senapannya apa, sebelumnya kita Upload sebuah video Yaitu video yang berisikan 9 promo Yang terlaris di Serdadu Rival Nah mau tau kalian promonya apa saja Cek aja langsung di video sebelum ini Cek di beranda kami Lalu nanti dilihat ada video terbaru kami Yang kemarin baru upload Yaitu tentang 9 promo terlaris Di Serdadu Rival Cek promonya langsung beli paketnya Eksekusi ke customer service kami Oke sebelum kita lanjut ke Senapan apa yang akan kita tes akurasinya Jangan lupa untuk Men-subscribe channel ini Like dan share Dan jangan lupa yang terakhir support kami Dengan komentar positif di kolom kami Ya kan? Support terus kami Agar kami semangat untuk membuat Sebuah video Tentang senapan angin Dan juga prom-promo Senapan angin Yang sangat mantul sekali Oke Mau tau senapannya apa? Check it out Oke inilah senapannya Yaitu PCP Black Fiber Mirip dengan Predator Tapi kami mengambil brand dari Black Fiber Yang mana brand ini sudah terkenal Dan sudah lama juga berkecimpung Di persenapan anginan Makanya kami berani mengambil unit Dari brand Black Fiber Oke senapan ini Saya akan ulas sedikit ya Memang sangat mirip sekali dengan Predator Bahkan mesinnya sama Akan tapi merknya yang berbeda Disini ada logo dari Black Fiber Fiber itu ular ya Black Fiber Jadi ini ular Fiber hitam Lalu kita akan ulas Dari papornya Dari ABS Sama seperti Predator Bisa dimajumundurkan Lalu disini ada kokan cancel Sudah dilengkapi Di depan semua papor menggunakan ABS semua Jadi lebih ringan Jika kalian membawanya Daripada gejluk Atau PCP Wolfrin Atau Death State Juga Marauder Ode 38 Masih ringan PCP Black Fiber ini Karena beberapa terbuat dari ABS Oke untuk Panjang laras Kitar 65 Lalu disini Sudah menggunakan Chamber Monolight Yaitu dengan mesin Full CNC Jadi dia sangat Presis sekali Panjang laras Kitar 65 Ularnya Sekitar 12 Jadi untuk Tempakan jarak jauh Untuk akurasi Sangat mantap sekali Lalu tapung Berodekan 38 Dari Duralium Ini import dari Taiwan Selanjutnya Monometer ada di samping Disini ada 3500 PSI Aman di 3000 Lalu di trigger Ada safety trigger nya Jadi kalau kalian Menyalakan safety trigger Ini aman Tidak bisa ditembakkan Jadi aman sekali Oke untuk pegangan Hand grip nya Sangat enak sekali ya Sangat nyaman Kalau kita pegang Karena dari ABS itu mungkin ya Jadi tidak licin Keset Dan juga enak sekali Untuk dipegang Tidukan teleskop Disini sudah disediakan Disini ada kunci L Nanti langsung pasang saja Ataupun jika ingin dilepas Juga bisa Disini sudah menggunakan Magazin Bisa single shoot Bisa magazin Jadi tinggal pilih saja Suka yang mana Oke seperti itu Ini adalah PCP Black Viper Ya tunggu sampai Akhir video ini Akan kami berikan Harga dan juga Promonya Jadi jangan skip Kita terdadu Indonesia Jadilah generasi yang Anti skip-skip klub Jadi kan tidak akan Ketinggalan Sebuah informasi Sehingga tanya di kolom Komentar yang sudah saya jelaskan Oke untuk pengodaran Langsung saja di nomor 0813-3434-5900 Terima kasih Kita akan langsung tes Akurasi Bisa kita lihat Disana Mungkin ada Di video kalian Sekitar Ada 40 meter Dari jarak tembak Nanti disana kita nembaknya Dan pesanan tembaknya Ada di belakang Papan serdadu ini Sekitar 40 meter Ya kita akan coba Apakah akurasi Dari senapan ini Mantul sekali Atau bagaimana Kita akan coba ya Nanti kita akan menggunakan Teleskop Basnel 3 strip 9x40 EG Yang mana teleskop ini Sudah sangat sering digunakan Oleh para Bedilers di seluruh Indonesia Makanya kita akan Langsung pasangkan Di senapan ini Kita akan coba Mengeker Seserana disana Oke Yang terakhir FYI For your info Bisa kita lihat Belakang ini Ada papan serdadu Ini made in Bedsan Wood Art Ya kan Oleh Ipang Kalau nanti Kalau kalian buka Instagram Ketik aja Bedsan Wood Art Ya kan Ini jadi Lukisan kayu Dia dipahat Tidak dilukis Saja Dia dipahat Terus dilukis Sedangkan ruka Sehingga menjadi Simbol logo serdadu Jika kalian ingin Wajah kalian bisa Wajah pacar anda bisa Istri bisa Suami bisa Semuanya bisa Mantap sekali Untuk Bedsan Wood Art Langsung kita ke tes akurasi Terima kasih Check it out Oke Para sobat beli lurus Kita akan mencoba Menembakkan Peluru Kesasarannya Sekitar 40 meter Dari sini Dan disana sudah saya sedekan kamera Untuk Mencek Sasaran Atau Mencek Akurasi Dari senapan ini Jadi disana sudah juga ada Kamera Nanti ketika di layar ini Akan Disamping saya Akan ada Sasaran yang ditembak oleh Senapan BCP Black Fiber ini Kita menggunakan Sasaran berdiameter Sekitar 10 cm Menggunakan Jawara GR12 Dan lengkap Dengan teleskopnya Teleskopnya Kita menggunakan Basnel 3 strip Kali 40 EG Dengan 2000 PSI Kita akan mencoba 3 kali tembakan Bagaimana Akurasi Dari Black Fiber ini Oke Tonton terus Dan jangan di skip Karena nanti di akhir Video ini Kita akan memberikan Harga dan paket Yang spesial Dari sejadu Untuk para Sobat beli semuanya Terima kasih Oke Kita akan cek Satu tembakan Dari Black Fiber ini Oke tembakan Kedua Kita langsung Cek Sampai jatuh ya Oke Sasarannya Sampai jatuh ya Ini menandakan Akurasi Dan power Dari senapan Ini sangat Mantap sekali Ini ada Plat besinya Kita gunakan Agar Tidak Kemana-mana ya Ternyata malah Jatuh Dan Alhamdulillah Ini keluar dari Lingkaran kuning Ada di lingkaran merah Tapi tidak masalah Kita akan coba Tes lagi Kita taruh disini Oke Kita akan langsung Ke tempat Tembak lagi Berjalan 40 meter Juga lumayan Berklus Oke tembakan yang kedua Kita menjatuhkan Sasaran Tapi memang Agak melancang sedikit Tapi tidak jauh Kita akan mencoba lagi Tembakan yang ketiga Kita akan coba Dengan senapan PCP Black Fiber Oke Seperti itu Setelah tadi Beberapa tembakan Dari senapan Black Fiber Memang Korasinya lumayan ya Dibanding dengan Senapan-senapan Seperti gejeluk Karena gejeluk itu Gentakannya Gede Jadi untuk Menebak buran yang Jauh dan Kecil itu Agak susah Masih Bagus Menggunakan PCP Seperti itu Oke Untuk pengetahuan saja Ini menggunakan Basnel 39x40 IG Ini paling tunggu Yaitu untuk Harganya Senapan PCP Black Fiber ini Dibandol Hanya dengan Harga 4 juta rupiah Saja 4 juta rupiah Kalian bisa mendapatkan Senapan Magazin Tas Mimis tes Tali sandang Dan aksesoris lainnya Saya ulangi sekali lagi Kita bandol Dengan harga Hanya 4 juta rupiah Saja Kalian bisa mendapatkan Senapan PCP Black Fiber Dengan aksesorisnya Yaitu mulai dari Tas Kamuflase Mimis tes Tali sandang Gantungan mimis Swivel Spare part Dan juga Surat tanda Kepemilikan senjata Kang Arief Kalau dengan pompa Dan Teleskopnya berapa Kita akan Kasih harga Yang paling murah Di antara Yang murah Kalau kita komplit Dengan lain-lain Sebagainya Itu Kenanya 6 juta rupiah Akan Tapi Jika kalian Membelinya Satu paket Mulai dari Teleskop Dan pompanya Yaitu GX Light Premium Kita hanya Bandol dengan Harga 5 juta 500 ribu rupiah Saya ulangi lagi Jika kalian membeli Full set Dengan pompa Dan teleskop Kita hanya Kasih Harga 5 juta 500 ribu rupiah Jadi kan Hemat 500 ribu Bagaimana Mantap kan Langsung aja Hubungi kami Di 0813 3434 5900 Saya ulangi lagi Hubungi kita Di 0813 3434 5900 Jangan lupa Untuk terus support kami Dengan cara Men subscribe channel ini Like dan share Dan yang terakhir Untuk Komentar Kita akan Review lagi Semoga kita mendapatkan Masukan Untuk video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Serda Duraifel Makes impossibility Possible Sub indo by broth3rmax